Intro Halo guys, balik lagi di channel Cajam Dan kembali lagi ke series Chelsea Keren waktu kita di FIFA 21 Kita lanjutkan, ini ada pertandingan Lawan Leeds United away Di round 5 atau round of 16 Ini penting sekali Makanya saya pakai baju dinas dong Dan anyway, gue mau update dulu nih Soal koneksi Jadi semalam, tiba-tiba Gue lagi browsing-browsing Terus bisa ngebuka beberapa website Yang beberapa hari terakhir Nggak bisa dibuka Karena koneksi internet jaringan Tahu sendiri kan Makanya gue nggak bisa live streaming kan Udah bisa buka tuh Beberapa Cuman gue emang sekarang Belum ngetes live streaming Atau gue belum ngetes juga PSN Tapi Origin sudah bisa sign in Karena kemarin nggak bisa Jadi gue juga baru aja Download title update terbaru FIFA 21 Title update 11 Kalau nggak salah Di console belum rilis Tapi karena gue main di PC Jadi udah dapet duluan Jadi kita lihat saja Nanti Kalau misalnya Ternyata aman Setelah gue tes Berarti Ada live streaming malam ini Oke Update-nya di tutor seperti biasa Silahkan di follow Link ada deskripsi Nah Ini gue mau coba ngeliat dulu Bolanya pak Jadi Bolanya itu defaultnya masih kayak gini Gue penasasaran sih Bola Premier League yang Baru di update Apakah sudah ada? Coba kita cek Bola UCL Belum ada Apa karena ini save-an Keremot lama? Bukan ya Bukan yang ini ya Ini bola Premier League Nike Flight yang lama kan Belum ada ternyata ya Oke belum masuk Gue nggak tau kenapa Padahal ini udah update sih Oke Mungkin yang belum ditunjukin Atau belum ditongolin Atau butuh squad update Atau apa Gue nggak ngerti Udah pake Bola default aja lah Gue nggak tau kenapa defaultnya kuning Padahal sudah tidak winter kan Maret Oke jadi ini Jadwal ya Kita tuh ada 2 pertandingan Kayaknya sih gue main 2 pertandingan doang Untuk episode ini Away lawan Leeds United Dan Away ke St. James' Park Jadi cuma 2 hari Jadi emang ini yang lawan Leeds Bakal rotasi juga kita Terus ntar Mungkin di episode selanjutnya Kita berugas lawan Lazio lah kedua UCL Runoff 16 Terus sisanya tinggal Watford Kalau kita progress di FA Cup Mungkin mainnya disini Atau ya di bulan depan Cuma bulan depan sih Jujur pandet banget sih Kalau berarti Jadwal Premier League Gila Main di midweeknya tuh ada Anggapannya yang tanggal 2 Bukan midweek sih Tapi setiap pekan pokoknya main Hari Sabtu berurut-turut Tanggal 2 Main itu hari Minggu Pekan pertama Terus ada 1 pertandingan Yang masuk ke tengah pekan Tanggal 19 tahun Everton Cuma emang Lawan-lawannya sih Kecuali Wesam Sama Raji terakhir Brentford ya Harusnya sih gak terlalu berat Ya jadi Kita Masih 11 poin jarak Derta Tonham Di posisi kedua Dan kita sudah Menghabiskan 22 pertandingan Jadi tinggal tersisa 10 pertandingan lagi Jadi Hopefully Ntar lawan The Castle Kita bisa dapet 3 poin Dan sekarang Kita fokus dulu Ke pertandingan lawan Leeds United Kita mulai dengan Presscon dulu Oke Alan Road Gue tidak tahu Ntar lihat aja Apakah harus mulai Save-an baru Baru muncul Alan Road-nya Atau tidak Soalnya Away ke Leeds Kayaknya waktu itu udah pernah coba sih ya Gak muncul Alan Road ya Waktu itu ya Berarti emang lu Mesti mulai save-an baru sih Kalo save-an lama Gak masuk Karena update-nya kan Baru beberapa Berapa ya Kayaknya 2 Total update terakhir Waktu itu ya Baru muncul Alan Road di V21 Dan ini Menantangnya sebenarnya Karena ya Kita mesti rotasi sih Soalnya jedanya cuma 2 hari Abis itu ini ke pertandingan Premier League berikutnya Long Newcastle Match day 29 tuh berarti Jadi Rotasi Pake Berapa main muda kita Seperti biasa Hopefully Cukup sih Buat meloloskan kita ke per-4 final Ini langsung per-4 final Dan ingat Liverpool udah gak ada Di kompetisi ini Udah tersingkir Jadi Kita lihat That's all we got time for today Thank you so much for coming everyone Dan kemarin sayang sekali Kita drop point di pertandingan Lawan MU Aduh itu bener-bener sih Cuman ya Gue kayaknya harus bersyukur gak kalah sih Karena kalo misalnya kalah Agak-agak parah juga Jadi Satu digit dari dua digit Jaraknya kan Kita sama beberapa tim di bawah Jadi ini jadwalnya ya Sebenernya sisa Yaitu MU sama City dan Tottenham mungkin Tim besar Premier League yang ada Apakah Tottenham bisa dianggap tim besar? Ya mungkin sih City udah jelas Mengerikan sekali tetep MU Yang kemarin kita tidak bisa kalahkan Jadi Semoga saja kalo bisa lolos Udah deh Jangan dulu bang Anda ngomong-ngomong begitu Ntar taunya gak lolos Udah Jadi mending main aja langsung Oke Ini LRT gue namain kayaknya Oke Jadi emang kemarin gue juga ada saat seperti ini Gila Jeffrey 85 plus 5 Cuy Wow 90 ratingnya berarti Jadi kayaknya sih Gue akan pake tim ini langsung Tapi Gue mungkin jaga-jaga aja kali ya Bawa Jangan Timo deh Gue bawa Havertz Eh no Havertz Staminanya Bawa Werner deh Bawa Werner Gilmer tetep disitu Terus Esposito Anselmi Harusnya aman Apakah Werner doang cukup? Jamal sudah lama tidak main Boleh kita bawa Jamal Barbieri start ya Oh iya Gue lupa Mendingan Barbieri kita Bentar deh Kemana tangannya ini kan Agak kayak penyakit kulit kan Jadi mending kita kasih tangan panjang aja Biar Tidak annoying Ini bugnya semoga cepet selesai nih Gue gak tau ya dari sini masih ngebug ya Mana Barbieri Ini dia Masih kecil tangannya kan Iya masih kecil Ini dia bagus banget tuh Ini bilang udah bang Kasih tangan panjang aja Long sleeve Nah Ilang kan Nah Jadi normal tangannya Ajing ngebugnya Ada banget Atau pake undersert juga bisa Uh tuh pake undersert Normal cu Long sleeve aja kali ya Yaudah long sleeve aja ya Jadi itu Kalo misalnya lu Merasakan bug yang sama Bug pemain academy Tangannya kecil Lu bisa pake cara itu juga Ehm Kasih ilangan panjang Ntar normal lagi Jadi keepernya tetep gue percayakan Jamie coming Terus Aduh ke reset lagi kan Timo Banner masuk Sama Jamal Sisanya udah lah ya Harusnya si aman Harusnya si aman Spillik Weta Tomori Ampadu Chillwell Barnes Barbieri Mejeros kan emang udah pasti Yaudah yuk Semoga aja Gue gak tau sih Ini cukup beresiko Tapi ya Mau gimana pun Harus percaya ke mereka Karena jendera 2 Kalo jendera 3 hari Masih bisa kita akalin Kayak kemarin kan Ehm Jendera 3 hari yang tengah-tengahnya Training kita bisa bikin recovery day Jadi stamina balik Tapi kalo misalnya 2 hari tuh gak bisa Karena Emang udah gak ada training Anyway Alvoro Morata kembali main ya Elite Jeffrey Kayaknya Jeffrey Rating tertinggi ya Di squad ini berarti gila Oke Ini dia Allen Road KW Ntar berarti kalo misalnya Kita mulai series berikutnya Baru Allen Roadnya ada beneran Terima kasih 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 Gua agak lupa Dari Leeds United tuh Di Premier League Sebagus apa Tapi ya Apapun itu Kita tetep Pokoknya mesti menang sih Dan sudah pasti Dada akan terulang ya Final tahun lalu Dan 2 musim sebelumnya Yang berurut-urut Kita lawan Liverpool Udah pasti gak terulang Jadi kita lihat Cuman pede sekali Anda masuk final bang Iya gak tau juga sih Itu masih ada si Calvin Phillips Rafi nya juga main tuh Gak masalah Kita lihat Lanap mereka Keepernya Kiko Kasia Terus Tyler Roberts Ternyata punya real face Nomor 11 Ian Povey udah masih main Gellhart strikernya Oke 4-1-4-1-4-1 ya Menarik Look Ailing masih ada Rafi nya di kanan sih Rafi nya kanan Berarti ketemu Chilwell Untung Chilwell Soalnya kalo misalnya ketemu Aspi Agapaya ada juga pak Urusan pace kan Dan ini starting elemen Chelsea Jamie coming start Terus ada Aspi Lekwata Tomori Ampadu Dan Chilwell Empat back sejajar kita Midfield 3 nya Tentunya yang selalu kita nantikan Untuk tampil 3 main dari Akademi Leandro Medeiros Liam Burns Dan Marco Barbieri Dan front ringnya Ada Alan Jeffrey Hudson Oden Sayap Alvormor terdepan Dengan formasi 4-3-3 Dengan formasi untuk Mereka-mereka Kayak gini tim B kita Oke Saatnya kita menikmati Para pemain muda Tampil Dan semoga beneran Bisa di enjoy game nya ya Dalam artian Kita main bagus Kalo bisa menang dong Pasti Yuk Gellhart Kayak main muda deh Kayaknya Dari mukanya si muda Oke Langsung saja Round of 16 MRC fake up Chelsea Finalis 2 tahun berturut-turut Sekaligus Juara musim lalu Jadi Tentunya ada ekspektasi Dan terakhir karyan Anak muda ini main dia fake up Tampil bagus sekali Kita harapkan Penampiran sama dari mereka Tentunya Dan yang penting Anggap saja Si Marbieri Sudah nge-gym akhirnya Jadi lengannya udah gede pak Chill well Iya bener Rafi nya disitu ya Balik Bang Oke Poveda Akan menjadi lawan Dari SP Likweta Rodriguez Yan Poveda Nah ini habis Setelah update juga nih Saya tidak tau juga pak Expect apa dari AI nya Apakah berubah atau tidak Kita liat aja nih Oke Kayaknya gak mau main UCL dulu Agak ngeri gue Oke Atsenodoy Waduh Kelamaan ya itu Si Barbieri gak masuk Kelompok finalty Neva Oke ini dia Gellhart Kayaknya gak gitu tinggi sih Gellhart ya Jadi sepertinya Harus kita waspadai Pace nya sih Nice chill well Oke Throw in buat It's United 10 menit Masih santai sekali Pertanian ini ya Masih chill Belum ada peluang Belum ada chat sama sekali juga Rafi nya Untuk Ailing Masih ke Calvin Phillips Defensive midfielder mereka Mereka cuma main Park 1 di M 4-1-4-1 Formasinya ya Oke Balik lagi ke Phillips Angkat bola dia ke Gellhart Waduh Di flick Ada Jamie coming Dapet Well done Jangan ditabrak juga Tomori nya dong Let's go Ampadu Masih ke Liam Barnes Balik dulu Oke nice Ale Jeffrey Oke itu dia Malah Si chill well yang maju Ben chill well Masih ke Marco Barbieri Jeffrey Chill well Waduh Oke ada Barnes Marco Barbieri Belum tembak Hatsunodoy Aduh harusnya Cok Kosongnya itu tadi Bukan disitu Arahnya Masih suka berubah-berubah Arah Wah gila itu chill well Bagus banget sih Masat Kosong pas soalnya itu Kalo gak di block chill well Abis kita dua main lagi Oke Jeffrey Morata Dapet Nice Oke Jeffrey lari True ball Oke good Elastico gak tuh Alvaro Morata Phillips Oke Oke itu yang mesti diwaspadi Kalo serangin terlebihkan bola Si Phillips nya biasa bakal ganggu sih Bertop Ke Ian Poveyeda Bukan pelanggaran sih Nice Terima kasih was it Hatsunodoy Morata Oke Itu Jeffrey kosong banget pak Offside duluan Gamaan Kosong banget Harusnya disitu langsung tuh Siapa sih itu tadi Si Barbieri ya Harusnya Barbieri langsung ke Jeffrey Kenapa ke James Eh ke Barnes dulu Sace Gellhart Oke Rodriguez Veda Waduh kosong tuh Rodriguez Tengahnya sih gak kosong ya bang Dapet dong Oh my god Oke ini bahaya banget sih Pertanian ini sih Sumpah Barbieri Kasih ke Leandro Medeiros Angkat bola Oke nice Hatsunodoy Mana Morata Loh Lama aja sih Oke balik lagi Ketengah Medeiros Morata Kasih ke Barbieri Barbieri Kena Jeffrey Bagus banget Jeffrey Dapet kan 1-0 Well done Come on Oke Ini Jeffrey sih Udah pasti musim ini Musim paling produktif dia Dalam hal nyatakan gue udah pasti sih Cuman Dia beberapa tanah yang terakhir Setiap kali dimainin Outputnya ada banget loh Bagus banget Asis dari Marco Barbieri Gue kira dia bakal lewat belakangnya Luke Ailing loh Ternyata melet depannya Dia dipotong Umpan trubolnya gila Hebat sekali Nice Valter Fadishnya bagus Itu sebenernya bisa retepin sama kasih ya sih Cuman tidak tau kenapa Bola yang molo Kenceng sih Tendangan kayak gini Jeffrey Itulah manfaat pemain akademi 5 bintang Skill moves Dan weak foot Nggak weak footnya sih Mendung sekali Apakah perlu Kalau gelap baru Lampunya saya besarkan Oke let's go Lanjut Kayaknya perlu sekarang sih Terangin dikit bang Gelap banget soal di luar Oke Rodriguez Nice Morata Barbieri Kasih Hatsun Odoi Lampur Morata Kasih trubol Kalau kayak dia Kalau Matsun Odoi Shooti kaki kanan mungkin Maksud What Oke Bisa begitu Nice Well done Gue kosong Heh udah lumayan lega gue sih Jujur tadi gue takut pak Karena Tata update baru lo tau sendiri kan Tidak bisa anda expect Apa yang bakal terjadi Tiba-tiba Leeds United jadi raja terakhir Tidak ada yang tau dong Sumpah gue kayak Gue cuman expect Dapet corner dari situ sih Bisa masuk Soalnya liambarsnya agak lama Majunya Lagi-lagi itu Menurut gue bisa di Antisipasi sama Keeper sih Lalu ten tapi Nice Dua goal Yang nyetak dua-duanya Winger kita pak Elliot Jeffrey Dan Kalim Hatsun Odoi Bagus sekali Goal pertama Hatsun Odoi Di MRSA backup musim ini Nice 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 Ayo lanjutkan Enak kan Ngeliat Barbieri Tangannya udah bener kayak gitu Gak kayak orang Kurang gizi Kayak Roberts Bukannya Tyler Roberts Striker ya Kenapa jadi midfielder Roberts So gue striker Ya kecuali dia Bukan posisi sih Dia dulu Singet gue West Brom deh Kayaknya Jauh sekali bang Kasian banget tuh Poveda Mantap ini Jadi kita bisa mainin Jamal Nanti nih Jamal bisa masuk Bahkan Esposito mungkin Sama si ini Siapa? Satu lagi Anselmi Barnes Wihs Masih dapet dong Oke Morata Kembali ke Liam Barnes Masih Barnes Bagus sekali Waduh Kelamaan harusnya bisa kasih ke Jeffrey tadi Oke Kiko kasih ya Kasih ke depan Gilhart Halo Roberts Ke Rafi nya Balik ke belakang dia Satu menit terakhir bola pertama ya Chill Main santai Biarin aja mereka pegang bola Kita sudah punya dua goal ini Satu menit judo time Oke Dapet chill ball Bagus Barnes Morata Angkat bola ke Hatsunodoy dapet Oh dapet pak Dua lagi nih sih Hatsunodoy One on one Shooting 3-0 Babak pertama Luar biasa Chelsea Well done Nice Good job Udah brace Hatsunodoy Apakah bisa menjadi hat-trick perdana Kita coba Babak kedua Yes Come on boys Come on boys Morata tuh perannya bener-bener Udah cuman Jadi tembok Pemantul bola Sama Lampar-lampar kiri karena aja Yang Abisin Yang nyelesain Semuanya winger-winger kita Mantap sekali Oke Well done Nice Hatsunodoy Good job Ayo Jamal Ntar anda babak dua main Jamal dirilai Mana mencetak gol Di UCL Luar biasa Terus katanya dia udah milih Ini ya Aduh Gue agak menyayangkan Dia milih Jerman sih Dia sih lahir Jerman Cuman dia tuh Di jenjang usia muda Pernah ngebela Timnas Inggris dan Jerman Pernah dua-duanya Cuman setau gue Banyakan Inggris deh dia Terakhir kayaknya Inggris dia Cuman emang dia belum punya Caps buat Timnas Senior Makanya kan lagi milih kan Terus katanya si Joachim Lo udah Nelpon dia Bilang Ntar lu Friendly selanjutnya tuh Gimana lu bakal dibawa gitu loh Jadi ya tau lah ya Akhirnya mungkin beli Jerman Padahal proyek Jamal kan Tau sendiri kan Oke kita liat MU lagi unggul Tottenham lagi imbang Aduh kalo misalnya sampe Tottenham bisa Tersingkir Bisa disingkirkan sama Watford Mantap sekali sih Makin kurang aja gitu Tim gede Premier lagi ya pak Oke Langsung kita lanjut saja ya Bapak kedua Let's go Udah unggul 3-0 di bawah pertama Berkat penampilan luar biasa Para Winger-winger kita LJF dan juga Kalematsunodoy Oke liat Barnes Gila gua Gatau ya kenapa ya Masih loh Gua kalo misalnya ngeliat Kayak kiri-kayak kiri gitu tuh Pemain Kidal tuh Punya nilai plus di mata gua Oke Atsunodoy Jeffrey Para Morata Bahan dulu Nice Mederos Barnes Eli Jeffrey Oke Chill well Kasih ke Barnes Barbieri Mederos Atsunodoy Ini udah gak ketep mereka nih Morata Setru ball Keliam Barnes Di blok Alvaro Morata Jauh sekali dari sasaran bang Yuk Jamal It's Jamal time Boleh Jauh bang Udah tuh pala yang Morata Ambil kesika tuh Oke Tapi gimana caranya Jamal ya Ehm Well bisa gini sebenernya sih Yep Why not Bahkan plus 3 Karena udah di striker Udah sekarang aja di striker loh Jamal emang bisa main di kiri kan Oke Jamal Masuk Morata Gutar keluarnya Ngebantu Atsunodoy Mendapatkan hat-trick Perdananya di series ini Belum pernah dia kan Hat-trick Balik Cok Ya ampun Tantal update 11 Masih kebalik ya Oke Siap Masih kebalik tuh Kepain coba Oke Jamal Akhirnya main dia Setelah sekian lama Tenang gawang buat Leeds United Langsung kasih kerafinya Duel Jual Wuh Skala duel bang Roberts Angkat bola dia ke Ian Poveyada Terlalu jauh lagi-lagi loh Oke Ada apa ini Overheat mulu bah Dari tadi Dua shot Dua goal Kita lihat ya Tenang ketiganya Atsunodoye Apakah jadi goal Oke Aduh Enggak lah Yaudah sih Sebenernya pas juga sih Masukin Anselmi sama ini ya Gatau tapi cedera-cedera Tengok cilwa Mederos ke Barnes Barbieri Oke Kalau pasenodoy Striker dia ya Jadi jangan kaget di tengah Kasih ke Marco Barbieri Balik asenodoy Weiss Kok begitu bang Dapet lagi dong Jamal Kebut tadi Rodriguez Ke Ian Poveyada Neva Lihat kan nih Gue maksud dengan Pace kalah Lihat Gak bisa ngejar Aspi cuy Tapi yaudah Kalau misalnya udah bikin Saya harusnya aman Oh yes Tidak dong Saya bilang aman Poveyada Balik ke belakang Rodriguez Shooting Nice Jamie coming Beneran cedera Cilwal Bisa menarik keluar Oke Kita masukin dua back Dari akademi kita ya Anselmi sama Bagus itu Sampai esposito Pergetan main buat leads dulu Yap Kita lihat Siapa yang dimasukkan Greenwood Bukan Mason Greenwood kan Ya bukan Greenwood yang lain nih Ganti striker mereka ya Oke Mari kita masukin Oh sebentarnya sih Anselmi bisa di ride back ya Oh enggak Dia di CDM Tapi gak ada tulisan cedera Si Cilwal sih Tapi yaudah Gak apa Anselmi Kidal Esposito itu Kidal Oh esposito itu malah kanan Oh gini aja kalau gitu Oke dong Esposito bisa di ride back kan Kenapa anda minus dua Anda kan bisa ride back Dia tuh lah Back center back ride back Bisa sih esposito Pemain muda 19 tahun Dari Italia Anselmi tuh 18 tahun masih Dari Italia juga Jadi kita masukin dua Back Italia ya Oke gak apa lah Soalnya si Tomori sama Padu juga masih muda kan Jadi masih Butuh jam terbang Makanya gue tarik keluar Aspi Oke Dua pergantian main terakhir Chelsea Di pertandingan FA Cup ini Dua back muda dari Akademi Ya esposito tuh berarti Harusnya ride back ya Latih ride back Duel-duel Waduh bahaya banget Oke nice Jamie coming Ini dia esposito Hasil ke Medeiros Barbieri Kalian Barnes Sikat Rafi nya Langgaran Gak apa gak apa Perlu sih itu Karena bahaya banget Musikipun pergantian juga bahaya Sebenernya sih Gila nih Gue penasaran sih Coba gue hitung lah Berapa banyak main dari Akademi Jeffrey Barnes Barbieri Medeiros Anselmi Esposito 6 anjir Itu maksudnya Akademi yang Chelsea era kita ya Kalau Akademi dari yang lain Harusnya udah Akademi kan Setau gue Jamal Akademi Chelsea Tomori Ampadu gue lupa deh Jamie coming Akademi Janjan nih semuanya ya Gue gak tau deh Boleh komen ya Yang fans Chelsea yang tau Hudson Odoi Kalau Jamal udah pasti Hudson Odoi Tomori Ampadu Tiga itu yang gue gak tau Beneran dari Akademi Chelsea Kalau misalnya beneran Berarti ini 100% dari Akademi semua Jamie coming soalnya Akademi juga Jamal Akademi Kayak free kick ya Buat Leads pergantian main dulu Povera tarik keluar Siapa tuh Siapa itu Uuh Hmm Posta Minimnya UC1000 Pak Vitamin C Saya belum tidur soalnya Kau ngaco banget Jam tidur boleh Ngaco banget Oke Kayak tongori Padu Wah gue kan sangat happy sih Kalau ternyata beneran Di 100% Akademi sih Sumpah Barnes Oke kasih Asen Odoi Jamal Lihat Jamal Oke nice Jamal Ayo Jamal Frosting air kiri mungkin ke tengah Oke Dapet rowin Chelsea Lihat si Anselmi maju Kasih Oke Selmi kasih ke Barbieri Medeiros Bom Masuk Aduh Offside ya Astaga Itu cakep banget Kalau gak offside Aduh Offside Offside Sayang banget Sumpah keren itu 1-2 Medeiros Sumpah 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 20 menit terakhir Dapet duel dong Oke bagus Ini dia Barnes Kasih ke Barbieri Belakang langsung Medeiros Sumpah 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 Oke Lihat Jeffrey Yang sudah pindah jadi Right midfielder Masih Jeffrey Come on Tengah Corner dapet Sebenernya bisa gue shooting langsung sih Cuman gue mau kasih peluang ke pemain yang datengnya Tapi tidak ada yang dateng ternyata Corner kick Lihat Jeffrey Kayak kiri Deliver ke tengah Ada Esposito Sudah dapet Esposito Cuman kemana bang ini lah Oke Medeiros Kenapa antum di belakang sekali Medeiros Amsalmi Bagus pasingnya Hatsunodoy Barbieri Kasih ke Lihat Jeffrey Jeffrey ke tengah Barbieri Mau fake shot tapi gagal Oke Tomori mesti ngikutin Terus ini Ampadu ikutin disitu Oke Datang Costa Neva Chill Costa Philips Oke terlalu jauh Jamie coming panik bener tuh kayaknya Oke pergantian main terakhir buat Leeds United Tyler Roberts tarik keluar Siapa tuh masuk Siapa dia? Letalek Siapa tuh Letalek Kok kayak orang Madura diulang-ulang Letale Cuk Oke Ketsunodoy Kasih ke Barnes Minta Jamal Oke bagus Balik Aduh Letale Ta'ye Rodriguez Dapet dong Dapet dong Bisa begitu kok Tiba-tiba kakinya jauh banget Pasin apa sih? Ayo dong bang Aduh gak bisa fokus ku tiap kali Dia megang pula Rasanya pengen ulang-ulang ngomong terus Letale Letale Oke Greenwood Rafinha Fokus Oke Philips Bagus kali yang padu Respon anda lama sekali Mederos Rafinha Bahaya Astaga Selmy itu harusnya bisa block Bobolan kan Sayang sekali clean sheetnya hilang Calvin Philips dapet goal 1-3 Sayang banget sih Tapi kerasa ya Semenjak Morata Tarik keluar Ada yang beda depannya ya Soalnya gak ada yang nahan bola di depan Pak Tadi emang bener perannya Morata tuh Nahan bola Hah Bisa ya tuh Anselmi harusnya Mungkin ya kelamaan Dia bahkan gak mencoba untuk block pak Tidak apa pelajaran Main muda seperti biasa Go pertama lagi Ya iyalah Calvin Philips Defensive midfield Apa itu? Midfielder Midfielder Oke let's go 3 menit lagi yuk Barnes Jamal 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 Oke Hey Jamal V nya Tale Aduh bener-bener gak bisa sih Waduh 5 menit lama Bener bang Overhead lagi Liat Oke Ohis Dapet ternyata Kaget gue Gue oke Kuntur loh 4 menit Apakah bisa 1 gol kita Yuk coba Liat Jamal Liat Jamal Anselmi pastinya bagus sih Oke Jamal Jamal Udah habis cu Udah habis cu Oke full time whistle Well done Kita progress ke quarter final dari FA Cup Dan berhasil ya Kebijakan rotasi Di pertanian ini Berbuah Manis Pahitnya kalau kita tersingkir pasti ya Jadi untuk pertanian selanjutnya lawan Newcastle Kita bisa tampilkan para men utama yang sudah istirahat Udah fit ya 100% Atsunodoy saya gitu udah dapet hat-trick Tapi gak masalah Dibikin brace Jangan lantul lagi tadi goal dari Elliot Jeffrey ya Liatan Oke nice Mari kita gas Sebenernya harusnya gue 3 pertandingan sih Cuman Aduh Liat nanti deh 8 shot 5 target Chelsea Tacklenya agak parah ya Kita bisa tackle banyak Cuman 2 Pas yang akurasi bagus 92% ya Jadi main-main academy Lumayan lah Filosofinya dapet Mereka kayak tim utama Barbieri 8,1 tuh Asis pasti ya Hassanodoy mana the match Ratingnya 10 Perfect Elliot Jeffrey 8,9 Nice Bryce Hassanodoy Jeffrey 1 goal Terus asis 2 Morata 1 Marco Barbieri Passing terbanyak Wih Liat Liam Barnes cuy Barbieri juga banyak banget gila Liam Barnes cuman salah 1 passing Dari 22 passing Dia gagal 1 21 berhasil Dribble terbanyak Barnes juga ya Wow Liam Barnes Tackle Medeiro 1 Ampadu 1 Selesanya gak punya Jamie kami 3 save Sayang kebobolan Interview Lanjut Premier League Newcastle Tottenham menang And you menang City juga menang Jadi progress semua ya Birmingham menang Ini ada replay gak sih? Setau gue gak ada replay deh Kalau round 5 Jadi yang lolos Iya dan emang Emang gak ada yang imbang juga sih Jadi drawingnya langsung Di abis ini nih Jadi City Salah lawan kita ya City Tottenham Birmingham City Saya mendingan ketemu City yang Birmingham City daripada City yang Manchester Tolong Terus Tottenham Forest United Bournemouth sama Preston Oke Jadi Terima kasih Kita interview dulu Tadi kita lihat Siapa lawan kita di Per-4 final FA Cup Per-4 final Semifinal Final Kita harus bisa mempertarankan Gelar FA Cup Ini musim terakhir 3 kompetisi Tersisa Karagawa Udah gagal Karagawa Sudah Kita gas yang ada Hatsun Odoi Suara adik Dia ya Strong committed Skillful And a real team Team player Oh Gue baru ingat Sebenernya Itu tadi Yang barbiannya Sama kayak dulu Ingat gak sih Dulu Sempet ada Buckman Academy Yang banannya Hilang Kalau dikasih Eh Diganti bajunya Diketatin Atau apa Atau Diketastan panjang Jadi bener Berarti sama ya Sebenernya Kalau ada Buckman Academy Gajelas Kayak gitu Bisa du benerin Oke Mari ke Premier League Udah Udah langsung muncul Bentar Chelsea Versus Man City Kita udah ketemu Man City Belum Diputan kedua Anjing Kita ketemu City Bang Kesat Hah Bener gak Aduh Anjing Enggak Karena gue udah bilang Saya prefer City yang Birmingham Kenapa dikasihnya Ya gue sih gak masalah Kalau sekarang ya Karena kan kita kemarin pun Menanggede terus dari City kan Cuma tetep aja Maksudnya kayak ini Ini Buat final gitu loh Kenapa sih Mesti ketemu sekarang lagi Ya ampun Liat lah yang lain MU ketemunya Preston Spurs ketemunya Birmingham Aduh Aduh Ampun Ampun Bener-bener Dari Ini gue gak tau Ada apa dengan series ini Dari pusing pertama Ketemunya Wush Gila Tiga main Chelsea Mason Moore masuk Biasanya cuma Timo sama Havers doang kan Nice Oke Yuk Langsung gas Lawan Newcastle Mereka di posisi berapa 14 Oke Jadi inget ya Jaraknya 11 poin Dan kita mau tetep jaga 2 digit Jaraknya sama tim-timin Di bawah kita Ziyech Siak minta dimainin Ya oke Jual ya Fine Meskipun Mountnya lagi bagus banget sih Udah keluar Belum keluar ya Hasilnya Newcastle seek redemption Setelah Chelsea defeat Ketemu Maximin kita Kita menung 5-0 Waktu itu Oke Next step towards title For Chelsea Semoga sajalah ya Jangan sampai kita Udah di Pucak lasemen lama-lama Tiba-tiba Yang juara bukan kita Wah anjing juga sih Oke Tadi si Ziyech Minta dimainin Jadi kita mainin Terus Jeffrey Gantian aja Hatsuno Karena tadi lagi bagus banget Kita bawa Terus sepertinya Taimi harus kita mainin Karena Morales Sudah boleh konten dia Sisanya Chilwell naik 7-8-6 tuh ya Sisanya mungkin Barkley udah lama gak main ya Boleh Mount kayaknya Disirahatin gak sih Bawa Cordoba Terus Tomori Stamina Esposito boleh Esposito tuh bener-bener Enaknya tuh Dia bisa main dimana-mana sih Oke Sip Tim utama ya Aman semuanya Bola udah default kan Mari kita gas St. James' Park Rumah mantan Seperti biasa Tadi mereka 4-4-2 kayaknya ya Formasinya ya Agak lupa gue Mereka tuh kayak gimana Tuh bolanya masih belum ganti ya Timo Werner Masih top score Premier League ya Yalah ya jauh banget juga Pasti jaraknya sih 34 gol dia sejauh ini Oke Hari yang cerah Di St. James' Park Kayaknya matahari udah mulai muncul lagi Udah lama juga gak ada Chelsea Pakai third kit ya Bore Bore Sama Kabral Maximin start Kampol Oke Player to watch Iya jauh banget Gila liat jaraknya sama Kane 15 gol pak Kayaknya di posisi kedua 19 gol Timo Timo 3-4 cuy Gokil sih Bener-bener Dan dia akan mendapat Suntikan moral dari belakang Karena ada mas-mas psikolog di belakangnya dia Essek Hayden Kapten Dubravka Zava Kosta yang kita jual di Newcastle lain Oke menarik sekali Eric Dyer Eric Dyer end up di Newcastle Seriusan Itu bukan Kimmich kan Anji kaget banget Kalo tiba-tiba Kimmich Mirip banget sama Kimmich Siapa tuh 4-2 ya Oh itu ya Middle start ya Setelah gue pengen Jerman ya Cakep real face semua Kecuali striker Mantap Hermoso Muriel Wilson Longstaff Fruscialko Di bank semua Buset gak dimainin Fruscialko Nyatletik ke Madrid Loh gila Dan toh Chelsea Tim terkuat kita Seperti biasa Ah Mason Moore Gue tukar sama Ziyech ya Tapi ya Ziyech masuk pun Masih tim terkuat kita gitu loh Cuma beda Beda tipe main aja kan Oke Harapannya Cordoba bisa dimainin Sama Esposito Oke Langsung aja Pertandingan match day Ke 29 Premier League Jadi ini pertandingan Ke 10 terakhir kita Di series ini Di Premier League ya Setelah ini Tinggal 19 pertandingan lagi Oke Kayak Hubbard Sedikit tak kabur tadi Renovic Emilcraft Duel Kakimi Nope Tidak dapet Send maksimin Balik ke belakang Kimmich Gak ding Mirip banget tapi Onside dia Oke Si Min Si Campbell Bagus Oke ini dia Mirko Fisafik Kasih ke Hubbard True ball Nice Bawa keluar Gak bisa Oke Hakimi Hakim Ziyech Aduh Kelamaan gue Itu Hubbard Saya udah minta Sergei Kasih Kante Ziyech Balik Kante Hubbard True ball Langsung Christian Pulisic Balik ke Kay Hubbard Rapet Amat Kayak main 5 back Padahal cuma 4 back Oke Sergei Hubbard Datang lagi Kante Kasih Akin Ziyech Kayak kiri shooting Ziyech Ya ampun Tiang Padahal bagus banget 12 menit Megang bola terus Lumiasi possession Ujungnya Tiang Terus di counter Goal nih Gak deh Jangan dong Ntar beneran Anjing Maksimin Dapet Bagus Zuma Eh Salah pasing Ampun Bahaya Bahaya Oke nice Diganggu sama James Anjing was itu Udah lara-laranya Yuk kira mau Kasih penalty Chill Oke Sergei 17 menit berlalu Satu tiang Buat Chelsea Sempulisik Oke Hubbard Kante Kasih Kakim Ziyech Lihat banner Nice Lari bang Nope Nope Gak bisa Tutup Oke Kante 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 Nah Aduh Kejauhan Pas ini ya Kampu Kasih ke Middle start Angkat terus Angkat terus Nice Sergei Lagi-lagi Motong Motong Tugas Sergei Oke Hubbard Lari Lari Tidak 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 Andai lari Sekarang Hakimi Bagus Ziyech Kasih Kak Asraf Hakimi Timo Werner Cerilai kiri Diblok Kuat juga Newcastle Nice Sergei lagi Passingmu Salah lagi Lama backpast Lalu salah Passing gue ya Oke Hati-hati Gapet Nice Kante Werner Kasih Kak Harvards Kembali Ketimu Werner Lagi Oke Harvards Harusnya Ziake Mega Jadi ada Dua opsi Kan Kalau kayak gitu Satu Gampang banget Dijaganya Middle start Dan masalah Backpareka tuh Bagus Itu kan Ya sih Atau Tiketiga Lalu semua Bola Oke Kepa Nice Terus James Masih ke Christian Pulisik Harvards Ziake Ketimu Werner Kasih Nice Hiss Bisa gitu Harvards Tidak Bercanda Hakim Ziake Shooting langsung Keras Cuy Well done Ziake Oke Gak apa Coba terus Coba terus Coba terus Emang ini Agak Agak Keras Mereka Susah Banget Gila Gue sebenernya Agak ragu Kayak kanan Soal itu Kan Tapi ternyata Sekenceng itu Hakim Zia Kayak Asher Fahimi Ketengah Ada Merkong Safik Aduh Kenapa ya Sebenarnya Tadi Sumbulan Main kita Jauh-jauh Sebelum Apakah Karena Tidak ada Morata Atau Bukan Morata Karena Bukan Morata Dapat James Bagus Merk Merk Daya Kampo Kos Pak Ini dia Zapa Kosta Gue lupa Untuk jual Mereka Berapa ya Kayak pasti Mahal Hampir Semua main Kita jual Soalnya Lumayan Mahal Kampo Wah Bagus Bagus Banget Itu Sih Siet Bore Dapet 1-0 Dikasel Itu Bagus Banget Si Gue Gak Expect Diangkat Si Gila Gue Gak Expect Diangkat Pak Riz James Itu Mau Gue Taruh Di Depan Supaya Dia Gak Shooting Kan Diangkat Sama Dia Timing Angkat Dikepas Banget Lagi Ajing Siet 1-0 Oke Apakah Akhirnya Keluar 4-4 Udah Lengal Banget Kita Keluar 4-4 11 Goal Di Premier League Kenapa Anda Bisa Di Posisi 14 Kalau Gitu Ya Gila Pertama Pertama Kita Bisa Menang 5-0 Aw Tim Ini Sergei CX Timo Werner Hubbard Hubbard Wah Dapet pun Sih Tapi Oke Nice 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 Gakam Hubbard Kante Kasih Kaki Ya ampun Pastinya Kok bisa Begitu Aduh Aduh Middle Start Bagus Riz James Throw it Tapi buat Newcastle Anjir Udah Mau habis Dua Pertama Tidak Terasa Dapet Bagus Aduh Itu berapa Main Yang ngejaga Gore Simin Balik ke belakang lagi Ini lah Back Maju-maju Mulu Ya Gore Fokus Bang No No Oh Shit 20 Newcastle Fuck Bisa Wah Gila Sih Sudutnya Sih Aduh Ada Apa Dengan Kepa 20 Gila Hey Tolong Mas Brace 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 Wah Ngeco Si Anjing Langsung Abis Oke 4-24 Siap Oke Newcastle Ternyata Mau melihat 4-24 Chelsea Siap Saya terima Tantangan anda Semoga saja Barangnya cuma 1 shot Doang Semoga bisa kita Kembalikan Masalah Sisi 2 Goal Tidak Banyak Yang berhasil Kita Balikin Si Kalau 1 goal Si Gue masih Kayak 1 goal Oke Laszko 4-24 Asuh Bener Bener Siak Kenapa anda Minus Kemarin Itu gimana Gini James Plus 6 Gila Kemudian James Atau Hakimi Hakimi Sama Minus 3 Juga Oke Kant Sini Plus 5 Sergei Situ Atau Sebenernya Enggak Sih Gue Kayaknya Gak Berani Resi Koin Drop Sergei Sekarang Biar Zek Trenk Gue Ganti Oke Yuk 4-4 Sudah Suka Boys Ditantang Sama Newcastle Tinggal 2 goal Oke Mari kita Coba Untuk Kamp Hakimi Jadi Left Back Terus Ries James Right Back Aduh Ayo Den Kasih ke Campbell Dapet Let's go Let's go Kasih dong Oke Nice Hakimi Zek Kuat Bang Oke Kasih langsung Ke Timo Werner Balikin lagi Ke Zek Cukup Bagus Shoot Aik Kanan Zek Come on Dapet 2-1 Well done Langsung Langsung Ada impactnya Gila Well done Ini Zek Lagi demen Menendang Kayak kanan Dia tendang Kayak kanan Mulu Jadi Right wing Kalau dia mau Dari arah Kayak gini Nendang Harus Kayak kanan Kecual Dia karim Set Baru bisa Kayak kiri Bagus Itu Gila Finishingnya Well done Oke Nice 2-1 Oke Satu gol Kok Bisa Nice Nice Come on Nah begini kan enak nih Mengawali lubang kedua Dengan langsung Nyetak satu gol Jadi pressure Gak gitu gede Selisih tinggal Satu gol doang Bisa ini harusnya Harusnya Gol kedua Hakim Ziyech Di premier league Musim ini Sedikit sekali Memang ya Tidak masalah Come on Come on Kick off lagi Yuk Langsung dong Pressing Press bang Bore Asikah Hayden Dapet Aduh Diputer Hei Milkovic Safik diputer Sama Hayden Awas Oke Ziyech Lihat Timo Lihat Timo Nice Oke Timo Balik Kakim Ziyech Langsung Ini dia Dia pace-nya agak kurang sih Itu yang gue takut Aduh kan Kena middle stat Loh Kampel Kasih ke Bore Aduh itu Kosong banget Ayo James Anda loh Gak bisa James aja Zuma balik Kota penalti Dapet Shit Bore Tidak hat-trick Anda dong Tidak hat-trick Tidak hat-trick Bore Itu kosong depannya pak Lari 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 Come on Come on Dapet 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 Come on Yes Hormor Asikah No Fuck Fuck Yo ampur Tiang lagi Itu asis Kepa Bangsat Tiang Tiang Wah anjing Bener-bener sih Jeff Hendrick Tarik keluar Jorotan Bamba Masuk Aduh anjing Tiang Bener-bener Bangsat sih Terlaluan Anda Tiang Aduh Dapet Nah Come on Out Gak bisa lah Itu mah Oke go kick Ayo yuk Ini udah 10 puluh Terus James Oke nice Hakim Ziyech Masih ke Timo Werner Sergei Oke Christian Pulisic Langsung ke Kai Harvards Timo Sergei Kasih ke Christian Pulisic Ketengah Bagus sekali Kraft Oke Kai Harvards dapet Geser kiri Shootin kaya kiri Harvards Dapet akhirnya Well done Ambil bola Cok Bukannya tendang Bebas tanda Silahkan Dua sama Masih ada waktu Dua puluhan menit lagi Buat cari gol kemenangan Nice Iaduh Tadi yang tiang Tapi loh Bener-bener Bagus Sergei Melkafiksafik Kakinya panjang Wah cakep Golnya gila Meskipun datar Boleh tapi Itu gila Diputer dikit Cakep banget Nice Let's go Mohon maaf bang Kauan-kauan Dua gol anda Hilang Sudah Kai Harvards Sejajar sama gol Hari Camp 19 ya Oke Ziyech bagus sih Sebenernya sih Malah Pulisik agak kurang Ayo bang Comebackin bang Ini sudah comeback sebenernya sih Cuman kita Bisa menangin dong Dapet James Bagus Luma Kasih kantel Lihat Hakim Ziyech Oke Ziyech Tuh bedanya Ziyech Tuh dia kasih ke timo Ke Pulisik sorry Dapet Wah cakep nih Cakep ini Lari dong Oke Christian Pulisik Angkat bola Kai Harvards Timo Aduh Duel 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 Nice Oke kante Balik lagi balik lagi balik lagi Oke liat Timo liat Timo Ini dia Kontrol Nope Nope Gakak jadi Kasih ke Ziyech Wah gak bisa Tutup banget Kayak Christian Pulisik Langsung ke tengah Bernor Yes Berhasil comeback kita kan Berhasil comeback kita Kelar Simple Masih bisa ternyata Tiga Well done Chelsea Aduh betapa gue bakal kangen nya Sama kalian Bagus Memang tiang sih Memang tiang Untungnya tapi masuk tiangnya tiang dalem Gila itu bagus tekniknya loh Itu bagus banget tekniknya Dan karena bolanya muternya begini Makanya dia Ke tiang terus masuk Kalau bola muternya begitu Bisa keluar lagi tuh bola Goal ke 35 Timo Werner di Premier League Ini mah fix tembus 39 goal sih Rekor dia mesti melalui Sudah 32 Let's go Menit berapa sih sekarang? 70-an ya Udah 76 loh Kayak awas bang Jangan ada kebobolan lagi tapi Oke It'll start Masih ke tengah Campur Bore Bore jadi winger seorang Tidak kena tackle Tiga pemain loh ini Masa banyak-banyak sih bang Terus aja Biarin terus Putar-putar Bola kita Nice Ayo kita ketimbangin 10 menit terakhir Merekain duluan tapi Siapa? Uh Middlestar tadi keluar Mario Hermoso masuk Oke Pelatihan anda sendiri jangan ditabrak dong Waduh Hubbard stamina ya Temi boleh main lah Kasihkan dia Jarang banget main Terus Pengen main Esposito sih Boleh masuk Gantin Hakimi Terus Oh Chill well Esposito kanan kan Betul Oke let's go Ganti fullback sama striker ya Sebenernya lebih kayak Stawina sih Biar ngasih jam terbang aja sih 10 menit terakhir Bisa yuk 3 poin yuk Supaya tetap 2 digit Darahnya Enak kan Let's go Oke Esposito yang ambil langsung Masih kanti Sergei Aduh Shit No Udah gudah gari banget sumpah itu Tung aja Berzoomah Masih Hakim Ziyech Gimbo banner Wah kosong amat Ziyech Nice Ayo Temi Ayo Temi Hakim Ziyech Delivery ke tengah Aduh Salto dia gagal Kalo pelanggaran lagi Jauh 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 Tidak 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 Lah Di kartu kuning sumpah Gara-gara percobaan Salto gagal Anda nyepak kepala Backnya tadi Temi Gara replay aja lagi Bangsat Oke kasih kepa Nice Chill aja Santai Zuma Udah anggih itu kalo salah pasti gak ada juga sih Tidak chill sih Oke Esposito Timo Balik Esposito lagi Berapa menit? 4 menit judul time ya Nice Berner Temi Abraham Timo Berner Temi Balik ke Timo Offside kah? Offside loh Ya ampun Kelamaan ya masih gue ya? Ngelepasin tuh kelamaan selalu ya? Harus langsung ya? Langsung Udah langsung loh? Oh enggak Ngontrol dulu Ya 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 Itu yang salah sih Harusnya langsung Kalo langsung tadi harusnya gak offside sih Oke gak apa 2 menit terakhir dan judul time yuk Fokus Dapet ZX Oke nice Kante Banner kasih ke Temi Aduh Kayak gitu langsung malah ngaco Udah abisit 3-2 Comeback luar biasa Damn Full time whistle Come on Dari ketinggalan 2-0 Half time loh 4-2-4 Boom 3-2 Gila sih Luar biasa sekali Fun banget sih tim ini Udah Emang hasil perjuangan Gak bisa bohong sih Hasil perjuangan 3 musim pak nih Baru jadi begini nih Ziyech juga mainnya Emang bagus sih Di kanan sih Salah kalo lo ngandelin Lari-lari dan Over the top Ngejar-ngejar bola Enggak Ziyech kayak gitu loh Kalo main di kanan Mesti karir inside Yaudah dia jadi playmaker Sebelah kanan aja kan Seperti yang selalu gue bilang Seru tapi Terima kasih bone Sudah membuat pertanian ini Jadi seru Rafael Santos Bore mantap 8 shot 4 on target Chelsea position Imbal 50-50 Tackle 5 Pas yang akurasi kita 89% Not bad Oke nice Poin terbaiknya siapa? Ziyech ya 8,5 ya Nice Werner sama Harvards sama 4,4 Oke Goal dari Ziyech Werner Harvards Asis dari Pulisic Brace Asis Werner 1 Oke Pulisic Brace Asis Ternyata ya Pas yang terbanyak Werner 20 Sama Kante 19 Dribble terbanyaknya Werner Ziyech 15 ya Terus Tackle Kante 1 Sergei 1 Halvert Sakimi James 1 Semua tuh Kepa 3 save Sayangnya Tentu saja kebogoran 2 Tapi gak masalah Kita interview Dan poinnya Pasti kejaga 11 poin Kecuali Kalo Mereka Drop point Malah bisa Lebih Jauh Dari itu Lebih besar Dari itu Angkanya Dan ini Bagus sekali Dan Hopefully Kita bisa Terus Konsisten Kayak gini Sumpah Tinggal Sembilan Pertandingan Prime Nelik lagi Pak Gue Gatau Itu Gimana Cuman Yaudah Gak usah Pikiran Itu Yang penting Kita Terus Menang Aja Gitu Ya 15 game Unbeaten Damn Gue gak tau Gitu Maksudnya bisa aja Kalo misalnya Jarak ke 11 poin Berarti kita bisa juara Dari match day Berapa misalnya Ngisa yang Dima pertandingan terakhir Udah juara Atau gimana Itu bisa kan sebenarnya Secara hitung-hitungan Tapi kan gue gak tau Males Ngitung sih Bukan gak tau Kalo ada yang Berniat ngitung Silahkan aja Dan ntar Pertandingan sisa Mungkin kita bisa Main-main muda Fokus di UCL Tim utama Gitu Enak Oh iya Ancik berpikiran gue Bener juga ya Bentar 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 Hmm Iya cu Misalnya kita Menang terus nih 5 pertandingan selanjutnya Kita menang Terus kita udah pasti Juara nih Masih ada 4 pertandingan Se-prem Itu 4 pertandingan Kita bisa Wah Bener sih Nah ini masalah Liat Soalnya kan lah kedua Bawar lagi Ada langsung Disitu kan Ini episode berikutnya aja ya Jadi episode berikutnya Kita Besar nih Dua-duanya nih Lazio Tidak drop point MG belum main ya Jadi jaraknya 11 point Gue gak Gue gak Ya kalau Kayanya sih Secara hitungan Mungkin Kalau misalnya jaraknya 11 point Berarti kan itu berapa 3 kemenangan At least ya Berarti Kalau hitung-hitungan Kasar gue ya Matchday 3 Berapa 3 5 Ya Matchday 3 5 Kalau misalnya jaraknya 11 point Itu udah pasti juara tuh Nah maksud gue tuh itu tadi Maksudnya ya 3 pertandingan terakhir Berarti kan udah gak ngaruh kan Di Premier League Kita bisa main-main muda Total Tim utama udah bener-bener Fokus ke kompetisi lain Karena Premier League udah juara Tau kan Itu ide bagus banget sih Karena dari Newcastle ke Gue juga baru nyadar Dari Newcastle ke Lazio Itu cuma 2 hari loh Dari Lazio ke City 3 hari Nah pertanyaannya Stamina mereka Memang tidak buruk sih Cuma tidak perfect 100% juga pak Oke Mari kita update Kelasemen goal Timo Werner 37 goal 10 asis Jadi Timo sudah menembus 2 digit asis juga Ada 4 pemain total Yang punya 2 digit goal dan asis Timo Werner Kayak Halverts Halverts gila jumlah goal asis Sama anjir 24 Semua kompetisi musim ini Ngaco sih Halverts sih Kalau misalnya kita total Itu goal contribution Menang siapa? Oh menang Halverts loh Timo goal contribution Maksudnya goal plus asis ya Timo goal plus asisnya 47 Halverts 48 berarti Beda 1 sih Wow Tapi jumlah penampilannya sama Jadi menang Halverts Kalau misalnya dalam urusan Goal contribution Oke Jadi Dugaan gue tuh Ini salah satu juga Yang kemarin bikin akhirnya Meskipun banner yang kita tahu Nyetak goal mula Kayak orang gila Tapi Halverts yang menangin Ballon d'Or gitu loh Karena dihitungin dari goal contribution mungkin ya Ini pemain ketiga yang punya goal asis 2 digit adalah Masin Maun 10 goal 12 asis Dan Morata 10 goal 11 asis Morata angkanya juga oke banget loh 22 penampilan Goal contributionnya 21 10 goal tambah 11 asis Jadi hampir 1 per pertandingan Dia atas bikin antara asis atau goal Bagus banget sih Lebih bagus daripada Maun loh angkanya Menarik juga ya Morata asisnya banyak juga bah Oke Barbieri 4 goal 2 asis Ini juga Barbieri juga mantap sekali Temi 6 goal 5 asis Temi goal contributionnya 1 Pada pertandingan Gila 6 plus 5 11 kan Yakim Ziyech sih agak kurang Tapi Ziyech pun masih plus 1 loh ratingnya 88 ya Oke nice Kan tema emang DM aja Cuman nih hitungannya buat DM oke sih 2 goal 4 asis sih Oke Baiklah Oh bentar Ini tuh ada yang di update ya Hakimnya di update mukanya ya Gue udah nyadar gue Bentar Kayaknya gue liat ada yang berubah deh Mana Hakimnya Oh iya di update pak mukanya Liat deh gambar 2 dimensi ya Oh udah disini gak keliatan Dari sini Iya iya kan Kemarin kan dia posenya agak miring gini kan Iya setau gue soalnya di tata update sebelah sini Juga ada berapa ya Berapa ratus Gambar 2 dimensi gitu yang di update Gambar 2 dimensi tuh Ya ini muka ini lah Muka begini Cuma Haking ini dong tapi tim kita ya Biasanya Sama semua Iya Semuanya masih sama sih Yap Oke Kalo begitu Itu saja Ini gue kasih liat bracketnya Sementara kita Lag pertama kemarin Unggul 3-1 dari Lazio Ini belum pada main ya Belum pada main Diamante unggul Milandor pun masih imbang PSG udah masih lolos lah Marse United masih imbang juga Barcelona juga Meskipun unggul Tapi masih ngeri Karena Club Bruges punya 2W goal ya City sama Bayern Sebenarnya yang seru sih Soalnya City lagi ketiga 2 Lag pertama Terus lag keduanya main di Eh Bentar Berarti lag keduanya main di Gua gatau di lag 2 main dimana Kayaknya main di At-At Stadium sih Jadi Eh enggak dong Gimana sih Gatau aku Bingung Karena di kiri City Sebenernya sih Tapi kita juga di kiri Tapi yang main Tapi kita main away dulu kemarin Ini di support bus kan Gak keliatan lagi Iya harusnya sih Top scorer gue Chelsea apa sekarang Masih Bruno Fernandes ya Ini nambah gak sih Kayaknya nambah ya goal lagi Gila Ronaldo nya cuma 6 goal loh Bruno Fernandes 9 Goal Gus banget Hazard juga oke banget tuh Halberts ya Halberts udah mulai masuk Karena kemarin nyetak goal dia Jadi Halberts udah mulai Memunculkan Logo Chelsea Di daftar top scorer UCL 5 goal dan 5 pertandingan Asis Nah Morata naik ke posisi kedua Hakimi naik ke posisi ke 5 Itu semuanya 4 asis tuh Wijnaldum di PSG sekarang ya Wijnaldum Morata Martial Ncam Ncam Iya Hakimi Griezmann Partai pindahkan ke Almadris sekarang ya Oh itu Kimmich masih di Bayern Kok itu Kimmich Bayern gak sih Ngomong-ngomong soal Kimmich Selamat Food United Kimmich yang menang Jadi ntar ditunggu aja update-nya ya Ntar lah ditunggu aja Saya tidak mau kasih teaser-teaser Ntar aja Yaudah Jadi kayaknya itu aja dari gue Sebentar gue udah bilang Mungkin Mungkin gue gak coba live streaming malam ini Semoga aja lancar Setelah sekian lama Berapa 5 hari gue gak live streaming Akhirnya bisa mulai live lagi Semoga internet Bener-bener aman semuanya Dan seperti biasa Nikmati semua Pertandingan tersisa Karena sudah tidak lama lagi Kita Gue sih Akan coba untuk pasin Di episode 90 kita kelar Supaya bulat Jadi ya Tinggal dihitung aja Udah tinggal di beberapa episode lagi gitu loh Jadi udah gak lama lagi Prime League udah tinggal 9 pertandingan Terus FVK kita udah progress Ke quarter final juga UCL juga Kita lagi berusaha Progres ke Pertama final Itu ya Jadi Ya Pastilah pasti sedih Tapi ya pokoknya nikmatin aja Setiap momen-momennya Jangan lupa follow Twitter sama Instagram CJM untuk update Semua link di deskripsi di bawah Shout out buat para member Thank you banget Meskipun gue live streaming Kemarin 5 hari Tidak bisa live streaming Tapi Ternyata setiap hari Masih ada aja yang perpanjangan Berusaha Dan kan ada member baru yang join Jadi itu membuktikan Bahwa emang Sebagian besar mereka Ya emang Emang mau support aja Tidak berharap Gue live streaming Atau gimana juga gitu loh Jadi gue bener-bener Ucapin thank you banget Buat support anda-anda semua Dan Kita ketemu di Episode berikutnya Dimana kita akan menjalani Dua pertandingan yang sangat penting Lawan Lazio dan City Dan itu Untuk kebijakan rotasi Atau Tim seperti yang mesti gue turunin Dua pertandingan Kalian boleh komen di bawah Silahkan Itu aja dari gue Untuk episode kali ini Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you next week Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys